Saudara dua orang pelajar di Kabupaten Blitar meninggal dunia usai tertabrak kereta api panataran. Kedua korban diduga kurang konsentrasi saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Video amatir warga ini merekam peristiwa kecelakaan antara kereta api dengan sepeda motor di perlintasan tanpa palang pintu ke Jamatan Belingi, Kabupaten Blitar. Dalam kejadian, dua orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi. Peristiwa ini terjadi saat kedua pelajar tersebut pulang dari sekolah diduga kedua korban kurang konsentrasi saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu. Sehingga tidak menyadari adanya kereta api panataran yang melintas dari Malang menuju Blitar. Kedua pelajar yang mengendarai sepeda motor itu pun tertabrak dan terseret kereta api hingga 30 meter. Kedua korban pun meninggal dunia di lokasi. Atas kejadian tersebut, kami tadi di TKP dan melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian. Kedua korban terjadi benturan dari arah selatan ke utara, kemudian kereta apinya dari arah barat ke timur. Setelah terjadi benturan, kurang lebih terseret atau tertabrak terbawa kereta sampai dengan 30 sampai dengan 50 meter. Kemudian kami proses evakuasi dan kami bawa ke rumah sakit Budiwaloyo yang ada di Blilingi. Perlintasan kereta api di Jalan Duat Kejamatan Blilingi, Kabupaten Blitar ini memang tidak dilengkapi palang pintu. Alarm peringatan adanya kereta api juga dalam keadaan konslet. Temeliputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur